Pertama, saya memberikan bocoran bahwa per hari ini saya Razman Arief Nasution dan beberapa hari sebelumnya Pak Brigjen Paul Purnawirawan Advokat Haji Siswandi, kemudian Bibu Prof. Dr. Elza Sarif dan Saudara Pitra Ramadan bersama dengan teman kami yang lain, kita ada 11 orang. Saya bocorkan ini bahwa kita sudah menerima kuasa. Sudah menerima kuasa dari Bapak Abdul Pasren. Selaku Ketua RT pada waktu itu yang beralamat di Jalan Perjuangan RT 002-RW 010 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi. Di sini saya dan Pak Brigjen Paul Purnawirawan Siswandi dan Ibu Elza serta Romadon dan kawan-kawan sebagai penerima kuasa khusus terkait dengan pendampingan kemudian mewakili pemberi kuasa bertindak untuk atas nama penuhi kuasa Abdul Pasren selaku terlapor atas laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 208 garis miring 6 Romawi garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Baris Kelimpori tanggal 25 Juni 2024. Ini Pak Siswandi, ini Pak Abdul Pasren dengan materi, kemudian Ibu Elza Sarif atau Kak Elza, Profesor, terus saya dan beberapa teman yang lain. Oke, clear ya? Jadi, Pak Abdul Pasren, dia tidak kemana-mana tapi dia ada dan tidak kita publish ke media menunggu saat yang tepat. Sudah bertemu dengan itu? Sudah, tim kita sudah bertemu. Dan seperti apa, nanti pada waktunya kita akan menjelaskan ke publik. Yang kedua, kita juga sudah menerima kuasa, namanya sama, yaitu saya Razman Arief Nasution, kemudian ada Pak Brigjen Pol Advokat Dr. Nandus Haji Siswan di S.A. Kemudian Ibu Profesor Dr. Elza Sarif, S.A.M.A., Sudara Pitera Ramadan, Yuda Adi Utomo, Ratna Herlina Suryana, Georgian Oberta, Ruben Frison, Sabto Wibowo Sutanto, Muhammad Yusuf, Muhammad Mahdi. Tetap 11 orang. Kita menerima kuasa dari Muhammad Nur Datul Kahfi. Muhammad Nur Datul Kahfi ini adalah anak kandung. Dari Pak Abdul Pasren yang diduga, diduga oleh pelapor adalah orang yang memberi keterangan palsu. Atau memberi keterangan berbeda. Dan ini juga diberi kuasa bertindak untuk seorang nama mendampingi, mewakili, memberi nasihat, serta bertindak dengan pemberi kuasa Muhammad Nur Datul Kahfi selaku terlapor. Atas laporan polisi nomor LP B208. Kemudian di Baris Krim Polri tanggal 25 Juni 2024. Ditandatangani Pak Brigjen Polsiswandi. Kemudian Saudara Muhammad Kahfi. Di belakangnya ada Prof. Elza Sarif dan saya. Petra Romadun dan lain-lain lain. Nah pada waktunya juga kita akan buka. Kenapa kita bocorkan ini ke media? Dan ini baru pertama kali adalah karena kita ingin menjelaskan. Bahwa jangan terlalu kita membiasakan diri memiliki statement positive thinking. Atau pikiran, maaf, maaf, negative thinking. Kalau bahasa Arabnya itu se-u-zon. Marilah kita se-u-husnu-zon. Per positive thinking. Kenapa? Karena Kalau seseorang kemudian Dilihat sudah gak kelihatan dimana orangnya. Sedang apa dia. Lalu dicurigai. Seolah-olah dia memberi keterangan palsu dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada yang bilang melarikan diri. Alhamdulillah macam-macam. Tidak. Kita sudah komunikasi. Dan beliau sehat-sehat saja. Begitu juga dengan Saudara Muhammad Kahfi. Nah sehingga Pak Abdul Pasren, Saudara Muhammad Kahfi, kami bergabung di law firmnya Jagranatara Merah Putih. Jagranatara Merah Putih. Kantor ini dipimpin oleh Bapak Brigjen Paul Purnawirawan Haji Siswandi. Nah jadi kita, kita berkolaborasi, tapi kita bekerja dengan cara yang sistematis, tidak bias, tidak melebar kemana-mana. Nah prinsip dasar kami adalah bahwa Pak RT ini adalah saksi yang juga sangat-sangat penting. Ya kalau bisa kita bilang ya saksi mahkota misalnya. Atau saksi kunci terkait dengan keterangan dia. Ada juga Pak Suroto yang klien saya saksi kunci juga yang menyaksikan pertama kali Almarhum Mahfina dan Almarhum Eki. Ada juga Saudara Yosi Ahdian Esa yang sebagai pengacara keluarga Almarhum Mahfina dan Almarhum Eki. Dan ini, tiga dua ini sudah saya pegang. Tambah satu Pak RT. Dan anaknya. Maksudnya apa? Pak RT ini adalah orang yang menjelaskan bahwa tidak benar pelaku pembunuhan yang sekarang sudah ingkrah dan menjalani hukuman itu tidur di rumahnya. Anaknya juga. Nah sekarang ketika Pak RT dan anaknya mengatakan bukan tidur di rumah dia. Terus kenapa kok Anda langsung curiga dan Anda sibuk, ribut. Masa dipaksa? Ya bukan tidur di rumah dia, ya sudah. Memang nggak tidur di rumah dia, memang anaknya bilang begitu. Terus Anda kenapa paksa-paksa? Emang bisa dihukum di paksa-paksa? Nggak bisa dong. Ya sudah. Kalau ini sudah mentok, Anda jangan berkutat di sini saja. Wahai, kamu-kamu yang sekarang katakanlah yang melaporkan ya ke Baris Krimabespori. Terus ada pengacara lain yang mengatakan bahwa bagaimana dengan Abdul Pasren? Dia sudah lari. Bagaimana dengan Muhammad Khafi? Nggak. Beliau siasir aja. Dan mulai hari ini kita akan bentengi beliau secara hukum dengan tugas kita sebagai seorang lawyer yang berfungsi untuk menasehati, kemudian memberi penjelasan hukum, kemudian menjaga hak-haknya supaya tidak ada kriminalisasi, kemudian justifikasi, diskriminasi, dan menyebar berita bohong dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kalau Anda melaporkan di Baris Krim, dalam teori hukum yang kita pahami, barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Apakah Pak Abdul Pasren yang berbohong atau ada yang melaporkan yang tidak tahu akar masalahnya. Jadi, Pak Abdul Pasren, Saudara Muhammad Khafi, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Beliau berada di Provinsi Jawa Barat. Dan kita tidak harus ungkap di mana beliau berada. Karena saksi-saksi yang seperti ini penting. Misalnya mereka tanya, di mana sekarang Pak Sudirman? Terpidana Sudirman, begini-begini. Kenapa? Karena ada sekarang, ada sekarang fenomena. Cabut keterangan. Seolah-olah dipaksa. Disuruh. Nah, giliran dipanggil, bingung kan? Tuh, Liga Akbar. Dipanggil tuh. Pengacaranya bilang, kami juga tahu kenapa dipanggil. Loh, jangan tanya, tanya saja panggilannya. Dalam rangka apa dia? Ada upaya melakukan perintangan penyidikan? Ya, jawablah. Jawab. Nah, kemudian sekarang dipanggil tuh. Bapaknya si, ini. Bapaknya si Peggy. KTP, maaf. Kakak ganda. Nama ganda. Ya, pertanggung jawabkan. Iya dong? Nah, anda yang berbuat, ya anda yang harus pertanggung jawab. Jadi kalau saya, gampang saja. Tangan mencincang, bau memikul. Anda berbuat apa, ya tanggung konsekuensinya. Makanya jangan percaya. Maaf ya, kalau ada yang rayu-rayu. Kami jaga anda, kami amankan anda. Mereka yang warawiri di TV, tapi ini, anak ini bisa jadi korban. Contoh, Saka Tatal. Saka Tatal ini, dia masih pembebasan bersyarat. Dia masih Agustus atau September baru bebas murni. Sekarang udah buat gado begini. Ya, saya minta supaya lapas atau bapas ambil lagi di orang. Gak usah orang marah sama saya apa urusannya. Karena menurut saya, kalau berita itu bias, mengembang kemana-mana, ya sudah. Kalau ada panggilan begini, kan saya jaga nih. Coba kalau kemarin, Pak Rudi Irawat, alias Hamar Syapurudi. Kalau namanya di Bandung beda. Karena kawin lagi, gitu. Nah, kalau dia gak cuap-cuap kemarin, kan orang gak cari track record dia, kan? Gak di-tracking orang siapa dia. Karena dia bicaranya, dilihat, wah seperti orang paling benar, cari orang. Ketemu barang itu. Sudah ngaku dia, sudah. Sudah, tapi lah proses cukup. Jadi, para saksi-saksi, para anda semua yang tahu kasus ini, bicaralah rule of rule. Jangan seperti si perempuan si Widia ini. Itu juga cuap-cuap. Banyak media sudah nanya saya. Saya udah bilang, Widia, kamu datang ke saya. Ketemu dengan saya. Saya bantu anda. Asalkan data anda valid dan dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, oke. Oke, Pak tadi kan dibilang timnya Bang Rasman ini udah ketemu ya sama pihak. Sudah. Sudah bertemu ya. Sudah. Oke, ada gak sih pernyataan atau apa yang ingin disampaikan klien abang ini kepada publik itu? Untuk itu, itulah gunanya kita pengacara. Kita bertindak dan putus nama pemberi kuasa. Pada waktunya nanti Pak Siswandi, Kak Elsa, Pitra, saya, dan teman-teman yang lain, kita akan bicara. Seperti apa. Tapi yang pasti, kita katakan, jangan anda menganggap laporan anda itu, terus kemudian, karena dilaporkan, terus Pak Abdul Pasirin lari. Terus Pak Mohd Khafi anaknya lari. Enggak. Beri ada. Dan, sudah bertemu dengan tim kita. Makanya, ditanda tangan ini kuasanya. Oke. Ini kan sudah dilaporkan ke Baris Krim ya, kalau kecil aja. Ya, benar. Nah itu kalau misalkan nanti dipanggil oleh polisi gitu, kira-kira datang gak? Ya datang dong. Tapi polisi kan lihat dulu. Unsur pasal yang dilaporkan ini masuk apa enggak. Undangan klarifikasi, kita lihat sama-sama. Nanti kami akan bedah kasus. Ya, kalau dia dipanggil pasti datang. Tapi resikonya, kalau anda melapor, anda menelitikan, tapi anda tidak bisa membuktikan, anda bisa lapor balik lho. Itu konsekuensinya. Maka bagi saya, sebagai seorang lawyer, ya itu tadi. janganlah sampai orang-orang seperti, ya teman-teman yang menjadi saksi dan lain-lain sebagainya, jangan sampai lah. Karena kepentingan lawyer untuk warawiri tampil di TV dan lain-lain, terus orang jadi korban. Kita malah kita, kita keep ini. Kenapa? Karena kita gak mau. Terlalu terbuka. Ini pun kita sampaikan, kita bocorkan ini. Supaya jangan dikira bahwa Pak Abdul Pasren dengan Muhammad Kahfi itu, ayah dengan anak ini sepertinya melarikan diri. Gak begitu. Menurut Abang ini, kenapa keluarga terpidana baru melaporkan Pak Abdul Pasren ini sekarang setelah? Ya itu yang aneh kita. Padahal mereka sudah mengajukan kerasi, ditolak presiden 2020. Padahal mereka menjalani proses penyidikan, pelimpahan kejaksa, disidangkan, diponis. Gak ada ribut. Sekarang malah aneh. Kenapa? Ini dia tadi. Kenapa? Kita duga banyak orang yang punya kepentingan. Kepentingannya apa kalau saya lihat? Contoh si Blink-Blink, si Hitam Kumal, si pengacara, katanya dia pengacara hebat. Dia bilang, saya heran, kenapa propam irwasum hasilnya? Kok Pak Rudiana tidak bersalah? Apa urusan kau disitu? Kan irwasum sudah datang, periksa dia. Propam sudah datang. Mereka tidak menemukan ada dugaan pelanggaran atau pelanggaran pidana. Ya sudah diberitahu. Kemarin ditanya sama pengacara PG. Tony yang nanya. Tolong disampaikan status hukumnya sudah dijelaskan aman-aman saja. Ya sudah. Sekarang apa? Kok dibilang lagi kenapa itu hasilnya? Ah, gawat. Anda siapa-siapa? Eh, Blink-Blink, kok bukan siapa-siapa? Saya sudah bilang, banyak yang bilang ke saya, Bang Rasman, ada satu pengacara sudah beri cerita-cerita mengarah ke Bang Rasman. Tapi dia tidak pernah disebut nama, terus tidak pernah ditampil ke media. Saya sudah bilang tampil bareng saya, debat. Kalau media sosial atau kita wawancara begini sendiri, itu tidak nyambung. Karena cuma kita sendiri saja. Paling Anda bertanya ke saya, begini ya, one way communication. Ini tidak feedback ini. Ceritanya kira-kira begitu kan. Coba lah, datang deh. Ini nanti ada acara misalnya, acara di TV, iNews misalnya, ya datang lah. Kalau jago debat, ayo gitu. Nah ini, tentang saya tuh, udah SP3 tuh satu tadi. Laporan Evi Susanti terhadap saya. Evi, mantan, apa, mantan istri Gubernur Sungur. Bukan, bukan. Istri kedua, mantan Gubernur Sungur. Evi Susanti yang laporin saya, sudah SP3. Tunggu bagianmu gitu. Artinya, artinya, kita silent operation. Tapi jalan. Oke. Ini nanti kira-kira Pak Abdul ini bakal dimunculkan ke publik, enggak Bang? Kira-kira enggak Bang? Nanti kami akan rapat tim. Kalau kami anggap penting, kami hadirkan. Kalau tidak, tidak. Karena kita bekerja ini, bukan untuk up-up. Ini orang udah terkenal semua ini. Pak Siswandi Brickjen, dia udah terkenal. Kak Elsa Sarif, apalagi. Saya, Petra, dan yang lain-lain. Kita enggak kemaru media gitu. Begitu. Ada perlindungan hukum mungkin untuk klien Abang ini? Kita pasti berikan perlindungan hukum dalam pengertian. Kita memberi nasihat hukum. Kita jagai beliau. Hak-haknya kita jaga. Tentu kita juga, jangan sampai ada yang mengintimidasi dia. Sehingga, tim kita ini bekerja sangat-sangat profesional. Kami bagi tugas. Kami bagi tugas. Oke, berarti ini tim Abang ini ada yang jaga beliau di Cirebon gitu ya? Kalau jaga juga, enggak mestilah di jagai. Cuma kita pantau. Kita pantau. Makanya kemarin ada yang berangkat ke Cirebon, kemudian ada yang nunggu di Jakarta, ada yang komunikasi antar pengacara ke kami semua, udah. Makanya kita solid gitu. Tapi kita enggak akan publish. Nanti saya ngomong, nanti ngomong, enggak enggak. Kita sebelum bicara, koordinasi dulu. Apa yang perlu disampaikan? Enggak ada main cerita ABC. Nanti kalimatnya barbar jadi kacau. Oke Pak, mungkin penegasan sekali lagi kalau Pak Abdul dan juga anaknya ini enggak bakal lari gitu. Kita udah beri kuasa. Kenapa dia lari? Dia benar. Dia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan fakta. Anaknya juga. Ada yang bilang dia diusir. Itu kan cerita-cerita. Datanya mana? Faktanya mana? Orang kalau pergi dari rumah itu apa diusirkan? Enggak juga. Saya ada rumah di Medan. Saya pergi terus diusir. Enggak juga dong. Ya tergantungan keadaan dan pekerjaan dia. Itu misalnya kemarin Pak Rudi Irawan, bapaknya Peggy itu. Dia pergi dari Cirebon. Katanya pergi kerja ke Bandung. Tahu-tahu nikah di sana. Terus dibilang diusir. Ya pergi kan ada sesuatu kan. Tapi bukan berarti dia tidak bertanggung jawab. Kalau dia diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dilakukan terhadap dia, ya kita pasti lakukan pendampingan. Tapi kita lihat dulu pasal yang dituduhkan kepada dia seperti apa. Artinya Pak Abdul Pasren, Sudara Muhammad Kahfi, timnya Pak Siswandi, Kak Elsa, saya, Pitra dan lain-lain. Kita on the track untuk bela beliau dan on the track yakin bahwa Polri bisa tuntaskan kasus ini. Dan kita yakin bahwa Pak Abdul Pasren, Pak Dinda Muhammad Kahfi, benar. Sehingga bagi kalian-kalian yang melaporkan dia, kalau nanti ternyata ini tidak terbukti, Anda siap-siap untuk menghadapi laporan balik. Oke baik. Mungkin terakhir, itu tadi kan pernyataan dari Bang Rasman. Mungkin ada tambahan lain yang mau sampaikan. Ya, saya hanya ingin sampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Tetapi saya kok jadi heran ya. Herannya kasus ini nanti hari ini Sianu kesana. Hari ini Sianu kesana pengacaranya. Terus ada seorang mantan petinggi Polri yang saya lihat hampir tiap hari komentari Polri. Insyaulallah Polri salah semua. Padahal dia bagian terpenting dari Polri itu. Kenapa sih begitu Pak? Jangan begitulah Pak. Saya tahu ceritanya. Cuma nantilah. Tapi kalau Bapak terus-terusan ya sudah. Nanti kita akan ambil sikap dalam pengertian ya kita akan statement bahwa bahwa kalau penegakan hukum kemudian dicampuri dengan opini publik yang liar dengan berlabel karena dia mantan orang penting di Polri terus dipercaya kata-kata dia tidak juga. Nah buktinya masuk juga dia kemarin mantan petinggi Polri itu. Padahal seluruhnya bisa kok. kan bisa komunikasi ke dalam. Bisa bicara dengan Pak Kapoli bisa bicara dengan Pak Irwasum kan mantan orang penting pangkatnya jenderal lagi. Kenapa jadi begitu sekarang? Orang menduga jangan-jangan saya sudah diberitahu kok tapi saya senyum-senyum aja nantilah. Oleh saya minta Pak tolonglah Pak jangan terlalu ini Pak kita yang sipil aja kasihan yang Polri di gini kan masa Bapak enggak sih? Oh kita tidak mendukung pendekakan hukum pasti Pak kami tim penasihat hukum dari Abdul Fasren dengan saudara Muhammad Khafi ini sangat cinta dengan pendekakan hukum yang rule of law yang equality before the law tapi kami tidak mau bahwa kata-kata itu penggiringan yang ujung-ujungnya seolah-olah seseorang itu bersalah. Saya pun begitu menginterogasi orang tapi kan tetap dalam film bahwa Praduga tidak bersalah Prisantra Upinosa tidak bilang ini saya keyakinan saya perang buktinya begini ini begini ini begini nanti akan begini jangan begitu apalagi Anda berasal dari institusi itu kan enggak elok dipandang orang nampak banget lah bahwa Anda itu something dengan institusi itu padahal Anda besar dari situ saya dengar-dengar masih uang pensiun masih diterima tiap bulan saya dengar ya kurang elok lah Bapak itu saja thank you terima kasih 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 terima kasih